Hati ini dimulakan bagaimana kita istiqomah Orang yang istiqomah itu yang akan dijamin oleh Allah sukses Pertama kali istiqomah iman Istiqomah iman itu diantaranya bagaimana? Kemana saja menghadapi apa saja hatinya kepada Allah Kemudian yang kedua istiqomah amal Istiqomah amal itu bagaimana? Keadaan apapun terus amal Panas, dingin, hujan Waktu tanam, waktu panen Waktu sakit, waktu sehat tetap istiqomah amal Pertama kali istiqomah dakwah Apapun keadaan tetap dakwah Sebagai mana yang dicontohkan para nabi dulu Mudah, susah, ada orang, gak ada orang Orang mau, orang tidak mau Tetap istiqomah Kayak nabi Allah Nuh A.S. diseritakan dalam Quran Bukan 4 bulan, bukan 1 tahun Ratusan tahun mereka Dakwah siang dan malam Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi Kemudian doa Dakwahnya itu dibawa kepada doa Nabi Nuh berkata Hai Tuhanku Aku telah dakwah kepada kaumku siang dan malam Falam yezidhum doa Tambah saya ajak tambah lari Tapi Nabi Nuh tidak peduli Terus saja istiqomah Yangnya datang pertolongan Allah Seluruh orang kafir, seluruh dunia Penghilem semua habis Tanpa tersisa Ini kalau dakwah sudah dibawa kepada doa Oh itu nanti Mendatangkan kaisi hibat Insyaallah Di dakwah-dakwah-dakwah Terus dakwahnya dibawa kepada doa Seperti Nabi Allah Zakaria Da'wah-dakwah-dakwah Sampai tua Rambutnya sudah putih semua Terus dakwahnya dibawa doa Ya Allah Kalau saya mati ini Yang ngurus umat nanti siapa? Saya ini tidak punya anak Sudah tua Istri mandul lagi Aneh semua Nabi Zakaria itu kok Tidak waktu muda itu Minta anak Justru sudah tua Malah minta anak Itu anehnya para nabi itu Begitu Keadaan tambah tidak mungkin Harapannya kepada Allah tambah besar Itu para nabi itu begitu Bukan masih muda Yang tidak punya anak Sudah kawin lagi Bukan begitu Itu biasa sih Orang Jawa juga begitu Kalau itu Kalau nabi itu tidak begitu Tuh ambah sulit Tambah berharap kepada Allah Ya Allah Ya Allah Berikanlah kepada aku anak Ini dikasih anak Nabi Allah Nabi Allah Yahya Nabi Allah Yahya itu aneh Masih kecil itu sudah Sudah jadi nabi Nabi kecil Karena ayahnya ini Doanya itu seperti itu Da'wahnya dibawa kepada doa Anaknya masih kecil sudah Sudah Luar biasa Nanti mulai kan Maka ini istiqomah amal Dimulai dengan Istiqomah da'wah Pokoknya keadaan apapun Da'wah terus Setelah da'wah Da'wahnya dibawa kepada doa Insya Allah doa kita nanti Ada nilai yang luar biasa Insya Allah malekan Doa setelah sholat Bagus Doa akhir malam Bagus Doa ketika hujan Gata lima masyafi itu juga Termasuk doa makbul Kalau hujan itu Jangan yang dipikir mau ke sawah Doa Insya Allah malekan Termasuk waktu doa makbul itu Namun Doa habis amalan Amalan bagus Tetapi yang paling istimewa Menurut saya itu doa Setelah da'wah Itu doanya Nabi Nuh Yang bikin seluruh kekafiran Seluruh dunia habis Bukan sembarangan Kalau doa itu sudah Dicampur dengan da'wah Da'wah dengan doa Doa dengan da'wah Itu melebih bom nuklir Kebaftilan akan hancur Di seluruh dunia Tapi bukan da'wah empat bulan Da'wah ratusan tahun Empat bulan itu Belum cukup Maka yang sudah empat bulan Empat bulan lagi Insya Allah malekan Insya Allah Nah malekan Allah S.W.T Istiqomah dalam da'wah Target kita bukan empat bulan Bukan setahun Target kita mati dalam da'wah Seperti mana wafatnya Para Nabi Para Rasul Yang mulia Nabi Agung Muhammad S.A.W Wafat dalam da'wah Nabi Allah Musa Wafat dalam perjalanan Perjuangan juga beliau Begitulah para Nabi Wafatnya dalam perjuangan Kemudian istiqomah Dalam ibadah Terutama sholat awaktu Berjamah Terjaga betul-betul Sholat sunnah Kobliyah Ba'diyah Isroq Tuhak Awabin Tasbeh Tahajud Witir Nabi itu Semoga kan Waktu safar pun Tahajud Nah kita ini Di rumah Enggak tahajud Itu gimana Malana Umar Rahimahullah Ini orang tua kita Di Nidumuddin Waktu ada satu pertemuan Sakit Jatuh beliau Dinaikkan Kereta api Dibawakan Nidumuddin Sudah gak kuat apa-apa Di tengah-tengah Sakit itu Sudah gak kuat apa-apa Masih tahajud Sebelum tahajud Masih kasih semangat Sama orang-orang Yang sekitarnya Jangan lupa perkara ini Tahajud Katanya Maka kita Jaga betul Tahajud itu Kata Malana Sa'adhan Rahimahullah Tahajud Dengan dakwah Gak bisa dipisahkan Baginda Nabi Akan dikasih Derajat Menolong umat Pakai syarat Tahajud Nabi akan dikasih Derajat Bisa nolong umat Nyafa'ati umat Suruh tahajud dulu Maka tahajud Penting sekali Dan ibadah-ibadah Yang lain Insyaallah Malaikan